Ini adalah bahan krep yang terbaik yang saat ini saya temui Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan channel youtube Meira KH Review bahan kekinian dan hari ini Saya akan mencoba mereview bahan yang cukup booming di kalangan teman-teman allshop Atau mungkin beberapa dari teman-teman yang disini Itu sering beli bahan atau sering beli gamis, dress atau apapun itu Dengan bahan ini Apakah nama bahannya? Nama bahannya adalah Lady Zara Sekiranya tentang Lady Zara Lady Zara adalah bahan yang termasuk klas krep Jadi dia termasuk bahan yang kemudian teksturnya berpasir Nah dari sisi teksturnya Kita ulas dulu Pertama dari sisi teksturnya Dia memiliki tekstur yang seperti ini Nah ini cukup kelihatan jelas kan Teksturnya krep atau berpasir Sebagaimana tekstur bahan krep yang lainnya Tapi disini keunggulan bahan Lady Zara Dia itu tekstur krepnya Atau tekstur pasirnya Lebih rapat Dia lebih rapat Sehingga dari kerapatan teksturnya Pasir ini Dia memiliki karakter yang tidak terawang sama sekali Nah seperti ini Ini coba saya Ini tidak terawang sama sekali Berbeda dengan bahan krep yang lain Atau barangkali ada bahan Wally Krep Itu masih sedikit terawang Jadi seperti ini Ciri yang kedua dari bahan ini adalah Bahan ini memiliki ketebalan yang cukup Seperti tadi sudah saya singgung sebelumnya Karena kerapatan tekstur dari krepnya itu Lumayan rapat Lumayan padat Jadi bahan ini itu cukup tebal Cukup Cukup tebal dan tidak terawang sama sekali Terus yang berikutnya Yang ketiga dari aspek Nah ini Seperti bahan krep yang lainnya ya Biasanya kalau bahan krep Biasanya kalau bahan krep itu Dia memiliki tekstur yang sedikit stretch Nah ini Bagaimana dengan bahan Lady Zara Bahan Lady Zara pun juga sedikit stretch Saya akan kasih lihat Seberapa stretch Iya Nah ini stretch seperti ini Kemudian coba saya tarik Dari Arah yang berbeda Dari arah yang berbeda Ini sedikit stretch juga Jadi stretch Menurut saya ini stretch segala arah ya Ini stretch segala arah Kemudian dari sisi jatuhnya Bahan ini lemes banget Bahan ini jatuh banget Kalau mau dipakai buat himar Mau dipakai buat dress Ini looknya oke banget Perfect lah Perfect kalau menurut saya Terus Nah ada lagi Keunggulan dari bahan Lady Zara Ya Lady Zara itu memiliki tekstur Yang seperti ini Krep yang seperti ini Tapi dia looknya Looknya itu Kalau dari kejauhan sedikit ada Glossy-glossynya Atau mengkilap-mengkilapnya sedikit Tapi gak terlalu sih Jadi dia itu Memiliki kesan yang sedikit glamour Tapi tetap elegan Yang gak terlalu berlebihan Nah untuk ciri yang berikutnya Bahan Lady Zara itu Sangat lembut Dia Dia lembut banget Untuk kelas krep Pada umumnya Jadi kalau kita tahu Beberapa bahan krep Seperti Wolly krep Mouse krep Dia masih sedikit kasar-kasar Seperti Atau Seperti itu ya Atau bahan-bahan Iti krep ya Bahan iti krep Saya pernah review sebelumnya juga Bahan iti krep itu Masih ada sedikit kasarnya Tapi kalau ini Ini bener-bener mormi Halus banget Jadi Menurut saya Ini adalah bahan krep yang terbaik Yang saat ini Saya temui Tapi ini bener-bener Yang oke banget Yang bener-bener Bahannya itu lembut Gak panas Terus Dia stretch Cuman dia memang Kalau misalkan nanti Dipakai untuk himar Itu ke Gak enaknya nanti Bakalan Gampang terbang-terbang gitu Kalau misalkan dipakai Saat Pakai motor ya Kalau misalkan Pakai mobil sih Nah mobil sih Gak masalah Lama sekali Ini bener-bener Halus sekali Nah untuk kekurangannya sendiri Pasti ya Pasti ada kekurangan Ada kelebihannya Untuk kekurangannya Sendiri Ini Bahan Bahan Lady Zara Ini sebenarnya Kalau cepat apak Sih gak terlalu Terus yang kedua Dia Dia Seperti Bahan krep Yang lainnya Dia Dia itu Tidak Tidak tahan Dengan Gesekan-gesekan Di permukaan-permukaan Kasar Seperti asfal Atau Mungkin Teman-teman Disini Ada yang sering Jalan-jalan Di Di Pegunungan Atau Di Di Padang rumput Yang kemudian Banyak Tanaman-tanaman Yang Sering nempel-nempel Di Baju Itu Nah ini Rawan banget Kena Seperti itu Jadi Teksturnya Gampang rusak Karena hal-hal Semacam itu Untuk Selebihnya Bahan ini Oke banget Hampir Tidak ada Cacatnya Sama sekali Kalau Misalkan Teman-teman Belum pernah Nyoba Saya Rekomendasikan Untuk Nyoba Bahan Lady Zara Dari Sisi Bahannya Sendiri Dari Sisi Harganya Gak terlalu Mahal Juga Insya Allah Masih Di range Harga Antara 20 21 Sampai 30 30 Ribuan Per meter Mungkin Kalau Misalkan Di tempat-tempat ECR Pada umumnya Mungkin Itu Yang bisa Saya Review Dari Bahan Lady Zara Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Terima Kasih Sudah Sudah Mengikuti Review Bahan Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh